Loncar DTKP, siap, 86. Jadi ini memang penipuan online ini memang suatu fenomena yang sedang trademark dan lagi in. Jadi dia menggunakan SMS ataupun internet untuk menipu masyarakat, tidak hanya di Sidrap saja, tapi di provinsi-provinsi lain di luar Sidrap, baik di Pulau Sumatera, Kalimantan maupun Jawa. Jadi ini jalur utama masuk ini, ini jalur jalan porong. Nanti saya posisi di sini, Pak Kanit 5 ada di sini, dan nanti Pak Kanit 2 di sini nanti posisinya. Hari ini kita berkumpul di Polres Sidrap mengindaklanjuti terkait dengan penipuan online melalui media sosial atau lazim disebut sobis di sini. Ini kan dari TKP 2 ini, Pak Kanit dengan TKP 3 berapa? Kira-kira satu kilo setengah ini. Nah, tapi di sini biasa banyak orang nih, kumpul-kumpul. Nah, ini disinyalir bisa jadi informen mereka. Artinya kita harus cepat bergerak setelah dengan CB yang kita tentukan tadi. Setelah melakukan pendalaman dari laporan informasi, ada tiga spot, otomatis kita membutuhkan kekuatan tim yang lumayan besar. Dan rencana itu memang sudah harus matang sebelum kita menuju ke sasaran. Sekarang kita menuju jalur utama. Sebentar lagi, sekitar beberapa kilo ke depan, kita akan masuk ke yang akan ditarget. Setelah sesampainya di situ, nanti kami akan bagi beberapa tim untuk masuk ke TKP. Penipuan online ini, cara kerja mereka sangat cepat. Artinya kita dalam bertindak tidak boleh berpikir panjang. Dan rencana itu memang sudah harus matang. Ketika sampai di lokasi, kami pun langsung menyebar. Tentunya target-target yang akan kita cari, yang pertama orang. Kemudian tempatnya kita periksa betul. Tentunya target-target yang akan kita cari. Tentunya... Tentunya... Dan dengar saja pada saat kami langsung turun ke lokasi tersebut, langsung menemukan tersangka sedang melakukan aktivitasnya di dalam sebuah kamar dengan menggunakan perangkat elektronik, handphone, dan laptop. Di galing, di galing, di galing, di wakil nih si masyik. Kamu ke tuan, di wakil, Pak. Kirim nomor apa namanya? Nomor tembus? Iya, Pak. Pak Tangka ya? Iya. Pak, dia lari, Pak, dia lari. Ini tuh jangan, Pak, dia lari. Pak, coba, gimana? Ini sama itu modemnya, Pak. Iya, Pak. Ini, Pak. Iya, dia lari, Pak. Iya, dia lari, Pak. Iya, dia lari, Pak. Iya, ambil banyak musik. Ketika kami datang bersama anggota, tentu saja mereka kaget yang pertama. Kemudian dari bukti-bukti alat elektronik yang kita dapatkan, kami berkesimpulan bahwa mereka melakukan aktivitas yang melanggar hukum. Ini suruh melukirin sama ini? Iya, belum, Pak. Nanti, Pak. Ngurutu, ini bakal dipakai mati di depan sama aku. Berapa kau jualkan satunya? Maksudnya, emang, Pak. Kalau tembus, ya, berapa? Eh, emang, Pak. Polik warga kemenangan, naik. Berapa persen? Iya, ada kelima rekening. Berapa persen kemenangan? 50 ribu. 50 ribu? Iya, 50 ribu. Polik warga kemenangan, Pak, aku. Kalau kemenangannya dikirim? Iya. Pulsa, ini enggak. Dikirim ke pulsa? Iya. Kalau ke rekening enggak ada? Ya, dikankah nomor kemenangan. Pak, ini enggak. Siapa nomor rekening dia kasih masuk? Hah? 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 Siapa nomor rekening? Siapa nomor rekening? Mana domping? Tidak ada, Pak. Tidak ada domping. Oke, kamu bukti, Pak. Kenapa terus-terrubu begini? Kamu bukti nih. 5 ribu nomor? Iya. Kalau siapa, kamu bukti. Tidak, tidak. Sumpah kalian enggak lupa, Pak. Tidak, jangan beri ini. Iya, jangan, Pak. Setelah perampung dengan TKP pertama, kami langsung menuju TKP lainnya. Assalamualaikum. Sudah, 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 sudah. Ada yang menembak? Ada yang menembak? Kita temukan beberapa juga peralatan-peralatan yang identik dengan kegiatan-kegiatan sobis yang cukup banyak. Dan artinya kami berkesimpulan bahwa ada pelaku berada di tempat itu namun tidak jauh dari lokasi tersebut. Woy, 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 lari kok! Woy, woy, woy! Lo jalan TKP, siap. 86. Wew, woy, woy, woy! Lari kok! Woy! 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 Berarti? Berarti? Kembali lagi. Ada di sini, dari sini. Sistir, kaya. Pelaku Sobis ini memang merencanakan aktivitasnya dengan matang. Mereka kadang-kadang berpindah dari rumah, kemudian dekat dengan danau ataupun di sawah. Di mana, di mana? Tidak ada semua di sini. Tidak ada semua di sini. Mana, mana? Tidak ada yang berwarna biru. Di sini. Siapa lagi yang HP masuk ke rumah? Cepat, cepat, cepat. Cepat, cepat, cepat. Itu rumah siapa di depan sana? Tidak tahu, Pak. Kami di sini, Pak. Masuk-masuk. Bikin apa ke sini? Tidak ada, Pak. Hari rumah keluarga saya di sini, Pak. Kau. Depak terjang mereka ini, mereka bergerak secara berkelompok. Dan masing-masing dari mereka itu ada tugas masing-masing. Banyak ini. Angkut saya semua. Cepat, cepat, cepat. Angkut ini. Banyak elektronik di sini. Ada laptop yang lagi aktif. Kita jagai tadi rumah ini. Handphone masuk pulsa. Masuk. Dia sementara broadcast ke calon-calon korban. Sementara ini handphonenya standby untuk connect. Kemudian sementara dikirim secara dalam jumlah yang banyak. Ini masih proses sending. Bisa sampai 4.000 nomor. Lengkap dengan HP. Kartu-kartu. Oh, banyak-banyak ini. Banyak HP-nya ini. Wah, ini ada apa nih? Sembah yang-sembah yang apa nih? Ini kartunya nih. Kartu-kartu yang dipakai untuk kegiatan-kegiatan sobis. Kita temukan beberapa juga kartu-kartu yang digunakan untuk melakukan kegiatan sobis itu hampir berjumlah ribuan. Tas HP-nya saya kayak. Cari geledahin ya. Ini rumah semua. Ini namanya. Ada di bawah ini kayaknya. Coba cari orangnya. Ada di bawah itu. Ini buat main di danau. Main di perahu. Di perahu dia main. Kalau malam dia main di perahu. Jadi kalau malam dia lagi main di perahu dia. Kalau siang dia main di rumah. Nanti kalau malam dia main di perahu. Di danau. Jadi ini sarana penerangannya ini pakai ini. Untuk menghidupkan laptop apa segala. Setelah mendapatkan pelaku. Di lokasi kami kumpulkan jadi satu. Dari itu ada pengembangan-pengembangan yang menunjuk kepada orang yang berada tidak jauh dari rumah tersebut. Kira, s*****. Kira, s*****. Kira, s*****. Kira, s*****. Masuk lagi dulu. Biar itu sampai di modifikasi. Masuk lagi. Masuk lagi. Jangan sampai nanti ada barang-barangnya hilang, kita kira lagi polisi yang ngambil. Jadi kita saksikan saja. Masuk lagi langsung. Masuk lagi langsung. Mana kamarnya? Ini Pak Atim. Aku nih. Mana? Mana? Tidak ada di Pak. Mana? Mana? Tempahan, Pak? Mana? 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 Atimnya? Atim? Kamarnya? Atim ini? Atim ini? Yang ditempatnya? Pak Gese? Sudah mudah juga masuk ke dalam. Kami tidak menemukan orang yang dicari itu. Karena dia tidak berada di rumah. Yang kami temukan hanya istrinya yang bersang-sang. Mana suami, tak? Di Alip, Pak. Lo, Pak Arang. Tidak apa? Tidak apa? Tidak apa? Oh, gile. Tidak apa? Tidak apa? Tidak apa? Oh, kau agen b*******. Iya. Kau agen b*******. Kau tanda sana desa. Iya. Temna, temna. Temna. Oh, ini ya? Ini mesin-mesin yang digunakan untuk, jadi seketika hasil penipuan itu masuk, ini bisa langsung digesek di sini dan dicairkan. Setelah meminta istri tersangka untuk menghubungi tersangka, awalnya menolak dengan berbagai alasan. Namun kami mencoba untuk melakukan pendekatan bahwa suami Anda memang sudah ditunjuk oleh pelaku lainnya. Tersangka untuk menghubungi tersangka. Ketika tersangka datang, sempat ada pengelakan dari tersangka. Namun kami tidak langsung percaya, kami mengajak yang bersangkutan untuk masuk bersama-sama dan membuka daerah-daerah yang memang kita sudah curigai. Di sini, di sini. Di sini, di sini. Di sini, di sini. Berapa kumpulan ini kini? Satu juga. Satu. Bungkar. Di sini. Di sini. Di sini, tidak diambil. Di sini, di atur. Tidak di atur manual. Ini gak mau bilang, anggota yang mau bilang. Ini gak bilangin, Pak Iri punah. Ini gak bilangin juga loh. Ini gak bilangin, makanya kok aku orang-orang. Cocok nih, tak bilangin. Harus dihitung. Siapa tau ngapurnya, kata-kata sesak. Gimana pas ini, Mas Sabri? Ini bilang. Ini bilang, anggota yang punya disini. Masuk sini, masuk sini. Ini tuh, Rostad, Rostad. Berapa terakhir kamu ambil? Anggota yang harusnya biju, tas ratu. Ini si banner, itu ngapain. Sabri, kata-kata, bro. Dia gak kepala, orang-orang. Itu mirip dulu, ini. Itu mirip dulu. Coba. Selain sin debit tersebut, kami juga menemukan sejumlah uang tunai, puluhan juta rupiah. Kami menemukan beberapa ATM dan beberapa struk dari aktivitas dilakukan oleh tersangka. Tiga, ngejia. Ini rekeninya siapa? Rekininta. Rekininta. Ini juga? Ini sama? Atau beda dengan rekening? Tidak. Hah? Beda? Tidak beda, Pak. Sama? Sama. Jumlahnya kan jelas, Cik? Dua, tiga, empat, lima, enam. Satu, dua, tiga, empat, lima. Lima puluh juta. Enam. Enam puluh juta. Tentunya kami sangat menyanyikan kegiatan tersangka ini karena dia sudah punya toko, menjual sembilan ban toko, dan dampaknya sangat terasa bagi korban-korban yang tertipu atau sudah terkena imbas dari kegiatan tersebut. Berapa biasa di Cerka kamu? Biasa dua juta, biasa satu juta, Pak. Satu hari? Tidak, biasa lima juta satu hari. Oh, biasa satu hari lima juta? Biasa juga tidak ada. Biasa tidak ada. Kau apa kerjamu? Nelayan, Pak. Nelayan. Nah, ini bisnismu sama dia apa? Kau tarik-menarik apa? Cepat itu, Pak. Apa, Sobis? Eh, Sobis. Mas Sobis? Ya, ada banyak anak-anak masukkan, jangan lakukan saya, Pak. Oh. Sekarang saya tanya, berapa lama kamu mau main begitu? Kau tidak kasian dengan orang yang kau tipu itu? Hah? Jujur, dari hatimu, kau kasian tidak? Kasian, Pak. Kasian. Apa-apa yang biasa kau rasakan kalau umpamanya masuk uang di rekeningmu? Ya, kakak juga, Pak. Sampai-sampai mungkin kami lihat orangnya mungkin tidak teba. Tidak teba? Bagaimana kalau itu terjadi sama keluarga kamu? Coba, bagaimana kalau itu istrimu yang ditipu begitu? Mau sedih tidak? Sedih. Sedih, Tom? Kenapa kau masih laksanakan? Kegiatan-kegiatan ini memang sudah sangat meresahkan masyarakat. Bukan hanya di sidrap, tapi di luar sidrap. Setiap hari kami mendengar di media sosial, maupun laporan-laporan yang masuk ke kantor kami, ada korban yang berjatuhan dari aktivitas kegiatan sobi sini. Ada yang sempat tanya-tanya harga? Saya tidak pernah bicara, kalau ada menampung Pak. Kau siapa yang bagian bicara? Itu yang remah, Pak. Kau bagian apa? Bagian togel. Kau bagian apa? Tidak, saya cuma antar-antar minuman. Oh, kau bagian lantar minuman. Anak, manasin. Logistik, logistik. Kau? Kau bagian lantar minuman juga? Iya. Berdua. So, berdua. Kau? Nah, tidak ada. Kok, Pak. Sobis? Nah, jangan diulangin yang begitu-begitu itu. Itu melanggar hukum itu. Ya? Iya. Kamu juga jadi agen, agen yang baik. Kerja-kerja baik. Anakmu baik. Itu bahaya itu. Nanti kau bisa lama di dalam sel. Siap-siap nanti untuk terima konsekuensinya. Nah, pertanggung jawaban telah melakukan kinda-kindaanai. Kita harus bertanggung jawabkan. Kita orang bukis. Sebagai laki-laki, kita harus bertanggung jawab. Oke? Nanti setelah diperiksa kasih keterangan yang jelas. Kita akan bertanggung jawab. Dengan maraknya penipuan melalui SMS ini, diharapkan masyarakat benar-benar mempelajari apakah benar ini SMS atau penipuan. Kalau memang misalnya ada keraguan atau memang sudah yakin itu penipuan, tolong dilaporkan kepada kepolisian untuk kami segera bertindak.